... Amarah warga tak terbendung dan membuncah, beberapa kali bogem mentah dilayangkan ke wajah hingga tubuh pemuda berinisial MT, 22 tahun, warga Desa Manoan, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan pada Jumat, 10 Mei 2024, sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. MT malam tertangkap basah warga ketika hendak melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor Honda Beat di pekarangan rumah seorang warga Dusun Glepa, Desa Dupok, Kecamatan Kokop. Dari penggeledahan tubuh MT, warga menemukan sebuah kunci T, menghindari amarah warga semakin tak terkendali, sejumlah tokoh masyarakat setempat malam itu menyerahkan MT ke Polsek Kokop. Dengan kedua tangan di Borgol, MT dihadirkan ke Polres Bangkalan, Senin, 13 Mei 2024. Luka lebam akibat boge mentah dari warga masih membekas di wajah dan mata MT. Kendati babak belur, pelaku MT masih menjawab dengan lancar dan panjang lebar pertanyaan-pertanyaan Kapolres Bangkalan, AKBP Febri Isman Jaya. Sempat dihakimin oleh warga untuk sempat, pada saat itu sebagian warga menghubungi kursi untuk mengambilkan pengambilan tersangka ini. Awalnya mau kuliah? Awalnya katanya dari pengambilan salah satu tersangka ini, pengambilan yang beratikan ditemukan di badannya tersangka ini, yang terkunci T, yang mempunyai persiapan untuk melakukan aksinya. Dan tersangka ini penjual tentol lagi? Informasi dari yang bersangkutan, emang dia berjualan tentol itu. Berapa? Tersangkanya berapa? Tersangka ini dua orang, yang bersama, yang satu pada saat perjadian, karena ketahuan warga langsung melarikan diri ya. Di siang ya sini. Di P.U. Di P.U. Jangan lelok Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.